Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kali ini kita akan belajar tentang Dead Time Tentang tanggal dan waktu di Python Karena banyak sekali data-data Yang berhubungan dengan Tanggal dan waktu Seperti misalnya ini nih Solar Production Ini berhubungan dengan Tanggal dan waktu Kemudian data tentang Misalkan Tentang harga saham Atau Tentang detak jantung kita Setiap menit atau setiap detik Nah itu kan berhubungan dengan waktu Langsung saja Jadi di Python itu Python tidak memiliki suatu Build in atau tipe data yang build in Untuk bekerja dengan tanggal dan waktu Untuk bekerja dengan tanggal dan waktu Kita memperlukan suatu modul Modul yang bernama modul Dead Time Modul ini adalah modul yang sudah ada di dalam Python Jadi tanpa kita menginstall apapun Dead Time ini sudah ada Ketika kita menginstall Python Maka secara otomatis kita pun menginstall modul Dead Time ini Jadi kita tidak perlu menginstall lagi Nah di dalam modul Dead Time ini ada beberapa Kelas utama atau objek utama di dalam modul Dead Time ini Pertama adalah Dead Time, Dead Time, Time Delta, Target Input, Time Zone Nah pada video kali ini Saya hanya akan menjelaskan sampai sini saja Sampai Time Delta Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang Bagaimana meng-convert Meng-convert Dari string Ke Dead Time Dan sebaliknya Nah Dead ini adalah suatu objek Objek yang menunjukkan atau merepresentasikan suatu tanggal Yang dimana tanggal ini memiliki beberapa atributnya Seperti tahun Bulan Dan Hari Sedangkan waktu adalah suatu objek Yang merepresentasikan suatu waktu Yang dimana waktu ini memiliki beberapa atribut Seperti jam Kemudian Minute Menit Kemudian Second Microsecond Nah kemudian Sedangkan Dead Time ini adalah gabungan dari Date dan Time Jadi gabungan dari tanggal dan waktu Suatu Tanggal dan waktu Yang dimana memiliki atribut Yang tentunya pula gabungan dari Date dan Time Jadi ini Dan ini Sebenarnya Sedangkan Time Delta ini adalah Difference atau perbedaan dari suatu objek date time Nah Langsung saja Langsung saja Oh iya Sedangkan TZInfo adalah suatu objek Yang memberikan informasi tentang Timezone Timezone information Sedangkan Timezone sendiri adalah suatu objek Untuk Mengimplementasikan Timezone Nah langsung saja Nah langsung saja Jadi ini Beberapa Poin yang Beberapa subpoin Detailnya yang akan kita bahas Pertama Kita akan membuat suatu objek date Oh iya Kita import dulu ya Class class atau objek-objek yang akan kita gunakan From that time Import date Time Date time Time delta Jadi ini Tempat objek Yang ini nih Yang akan kita gunakan pada video kali ini Kita akan membuat suatu objek date Dimana objek date ini Membutuhkan beberapa argumen Seperti year Month dan day Kita berikan Argumennya Misalkan yearnya adalah tahun 2020 Kemudian monthnya Adalah bulan 6 Kemudian daynya Misalkan adalah Tanggal 10 Atau hari 10 Maka hasilnya adalah seperti ini Hasilnya adalah suatu objek date Objek date Kita masukkan ke dalam satu variable Misalkan namanya my date Kemudian my date ini kan adalah suatu Objek yang merefresiastisikan suatu tanggal ya Artinya suatu objek itu memiliki atribut Kita bisa mengekstrak atribut dari objek date ini Misalkan kita akan mengekstrak tahun Maka kita tinggal Memanggil dot year Maka Kita Mengekstrak tahunnya saja Kalau month mengekstrak Monnya saja Kalau day mengekstrak daynya saja Kemudian With time with time pass Sekarang kita akan membuat objek waktu Dengan Dengan class time ini Ya Nah time ini memerlukan Beberapa argument Diantaranya adalah Hour Minutes Second And next to second Dan time zone info Nah ini Yang ini Ini adalah Optional Kita tidak harus mengisi Mengisinya Setelah default Dia bernilai 0 Semuanya Coba kita lihat ya Tuh 0 0 ya Nah kita coba mengisi Argumen-argumen ini Misalkan Jamnya adalah Jam 20 20 Kemudian Minutes 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 30 Kemudian Secondnya Adalah 10 Misalkan Dan Sudah Begini saja Kita lihat Apa yang Dihasilkan Yang dihasilkan Adalah suatu Object time Objek time Kita coba masukkan misalkan my time begitu ya dan kita bisa mengekstrak bagian-bagian dari objek my time ini bagian atributnya seperti hour, minute, and second dengan sama kita panggil seperti ini .hour atau .minute kemudian second untuk menghasilkan setiknya ya kemudian create date time with date time class kemudian kita bisa membuat suatu objek date time yang dimana date time itu adalah gabungan dari date dan time dengan menggunakan date time yang dimana date time ini tentunya memerlukan atau memiliki argumen yang gabungan antara date dan time yaitu year, month, day, hour, minute date dan lain sebagainya misalkan misalkan kita buat setiap objek date time di tahun misalkan 2019 month 20 day 10 eh, gak ada month 20 ya ada month 12 misalkan month 12 atau 11 lah ya kemudian hour 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 10 in menit 20 sudah aja segitu aja ya terlihat apa yang dihasilkan yang dihasilkan adalah suatu objek date time ya objek date time yang merepresentasikan tanggal dan waktu kita masukkan ke dalam satu variable maksudkan my date time kemudian kita bisa mengextract attribute yang ada di dalam my date time ini caranya sama seperti objek date dan objek time ya gitu misalkan kita akan mengextract attribute hour atau attribute year atau bound dan lain-lain ya jadi seperti itu cara mengextract setiap bagian attribute nya nah kemudian dengan objek date kita bisa mendapatkan mendapatkan tanggal hari ini ya dengan method today date.today maka akan menghasilkan suatu objek date yang merepresentasikan hari ini seperti ini tanggal 2020 bulan 6 tahun 2020 bulan 6 tanggal 17 day 17 juga gitu nah kita ini kita paskan dulu kemudian kita juga bisa mendapatkan date dan tanggal sekaligus dengan objek date time caranya ada seperti ini date time.now ini akan menghasilkan suatu objek date time yang merepresentasikan tanggal hari ini dan waktu kali ini gitu ada tahun bulan hari jam kemudian menit dan lain-lain gitu ya kemudian kita bisa mengambil mengambil waktunya saja dengan cara seperti ini date time.now.time to time to time to time oh ininya tuh ya ini timenya saja atau date nya saja seperti ini seperti itu seperti itu ya kemudian selanjutnya time delta time delta nah time delta adalah suatu objek yang merepresentasikan perbedaan antara dua waktu ya misalkan kita ingin membuat suatu objek ya objek time delta yang dimana perbedaan antara dua waktu adalah 10 maka date 10 nah dengan objek time delta ini kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan terhadap objek date time atau objek date atau objek time misalkan kita kurangi atau kita tambahkan objek ini dengan my time delta misalkan tambahkan saja lah awalnya kan my date time adalah hari 10 ya setelah ditambahkan time delta maka hasilnya adalah my time delta 20 ya jadi ditambahkan kita pula bisa mendapatkan suatu objek time delta dengan melakukan pengurangan antara dua objek date time ya kita memiliki my date time yang ini kemudian kita akan membuat lagi my date time yang kedua misalkan misalkan harinya atau misalkan bulannya adalah bulan 10 atau 12 ya ini my date time 2 kemudian kita kurangi antara my date time 2 dengan my date time 1 maka hasilnya adalah suatu objek time delta tuh ya time delta dengan berbedaan harinya ada 30 ya gitu nah sekarang kita akan melakukan bagaimana caranya melakukan konversi antara string ke date time atau dari date time ke string ya misalkan saya memiliki suatu objek string yang seperti ini ini kemudian saya ingin mengubahnya menjadi suatu objek date time ini sudah suatu objek string ya kita lihat dulu tuh ya tab kalau ini belum di enter nah string kita akan mencoba mengubahnya menjadi date time untuk mengubahnya kita menggunakan suatu method dari date time yaitu str time ya kemudian dalam method ini kita memerlukan 2 argument yang pertama adalah stringnya string mana yang akan kita ubah kemudian formatnya format ini untuk memberitahu kepada si method ini si string ini bagiannya merepresentasikan apa saja ya begitu misalkan ya kita langsung saja tunjukkan kita akan mengubah objek string 1 nah kemudian kita memberikan format yang dimana formatnya itu seperti ini ini adalah tahun maka ini adalah years maka kita berikan format seperti ini years terus dimana ini adalah tahun kemudian mon ini adalah mon kemudian day of mon tuh kan ya nah untuk mengetahui sintax seperti apa yang merepresentasikan yang merepresentasikan setiap bagian string ini kalau misalkan tahun tuh eh simbolnya apa gitu ya untuk bisa memberitahukan kepada objek hitam ini bahwa ini adalah tahun gitu kalian bisa melihatnya di 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 sini di sini di sini kita ke bawah nah ini jadi ini adalah suatu rule rule untuk memberikan format ketika kita ingin mengubah suatu objek datetime ke string atau string ke datetime ya saya akan copy copy url nya copy di tiap piece ini ya kalau kalian ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang bagaimana meng-confort antara python atara datetime dan string kayak gitu ya ini kemudian contoh lain misalkan kita akan mengubah string ini menjadi datetime juga ya maka caranya sama datetime.strptime kemudian string akan kita ubah kemudian format dari string ini seperti apa nah formatnya adalah ini menunjukkan hari day of week jadi ada day of week ada day of month day of the month itu adalah hari dari bulan nilainya bisa dari 1 sampai 29 atau 30 atau 31 sedangkan day of week adalah hari dari minggu dari seminggu ya bisa Senin Selasa sampai minggu itu ya nah untuk sesuatu yang menunjukkan day of week maka formatnya seperti ini A gitu kemudian 10 adalah day of month maka kayak gini kemudian Juni Juni adalah suatu bulan dengan full string maka formatnya adalah B kemudian tahun ya maka hasilnya adalah salah oh ini gak ada koma ya salah juga ini gak ada koma juga nah kayak gitu ya jadi itu hasilnya meng-convert string ke that time kemudian bagaimana meng-convert that time ke string ya ya misalkan kita akan mengubah that time ini my that time ke string ya maka yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan suatu method str f time ya dimana method ini memerlukan beberapa argument memerlukan satu argument yang lain yaitu formatnya saja langsung kita berikan formatnya silakan kita ingin mengubah my dat time ini menjadi suatu string yang format seperti ini pertama adalah day kemudian strip kemudian mount kemudian strip kemudian year tuh kan hasilnya adalah seperti ini atau mungkin kita ingin mengganti ini menjadi kayak gini ini bukan atau kita ingin misalkan ini jangan memakai jangan memakai day of month tapi memakai day of week maka bisa juga seperti ini tuh kan ya kayak gitu jadi kayak gitu terima kasih memudahkan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih